Intro Tahun 2021 ditutup dengan manis oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Badan usaha milik negara yang mengelola penyeberangan pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata waterfront itu merauk pelabak sebesar Rp326 miliar, terbesar dalam sejarah. Tahun 2022 diperkirakan ASDP raup pelabak Rp600 miliaran. ASDP mengelola 222 kapal feri penyeberangan, memiliki 29 cabang dan 36 pelabuhan. Dari 311 lintasan di seluruh Indonesia, 28,6 persen adalah lintasan komersial, sisanya adalah lintasan perintis. Dengan beban tugas sebagai agen pembangunan, BUMN dengan Moto We Bridge The Nation itu tergolong berprestasi karena bisa mencetak laba terbesar dalam sejarah justru di era pandemi COVID-19. Saat ini saya berada di ruang kemudi, Ferry Portlink yang dioperasikan oleh PT ASDP, BUMN. BUMN sedang menuju ke Pelabuhan Bakahuni Lampung, tadi berangkat dari dermaga eksekutif Merak. Di sana nanti akan melihat Bakahuni City, program pengembangan yang dilakukan oleh PT ASDP. Bagaimana upaya ASDP meningkatkan kinerja keuangannya? Direktur utama Irapus Padewi membuka kiatnya. Waktu pandemi itu kita lakukan stress test bahwa ini kita mampu hidup bagaimana nih? Kalau misalnya kita income-nya 0, which is not 0 ya, itu kemudian kita tahu bahwa ternyata kita bisa hidup sampai 9 bulan jika pendapatannya 0. Kan nggak banyak perusahaan seperti itu. Nah itu yang kita jaga. Waktu itu kita ngobrol dengan teman-teman, ayo kita gimana? Karena sikap kita nomor satu, uang itu bukan untuk dihemat, tapi spend wisely. Jadi kita tahu mana yang harus kita keluarkan untuk apa. Itu jadi soal skala prioritas, itu kita susun. Yang paling sulit tantangannya selama pandemi itu apa buat bisnis ASDP? Yang paling sulit setiap ada BPKM, pasti kan turut bisnis. Dan disitu saya selalu melihatnya gini ya, pandemi adalah satu musibah buat semuanya. Tapi katanya justru di musibah itu kita harus lihat silver lining-nya apa. Jadi saat itu kemudian kita jadi harus lebih pandai, lebih cerdas ngelolongannya. Satu, kita reprioritize investasi. Mana yang menghasilkan pendapatan lebih dekat, lebih cepat, itu kita ambil. Terus yang kedua, efisiensi di segala bidang. Nah ini segala bidang itu digitalisasi secara agresif. Memang sudah kita mulai sebelum pandemi, pas pandemi kita lebih keras lagi. Ternyata perilaku-perilaku itu membuahkan hasil di mana tahun 2021 yang kita baru lepas sedikit dari pandemi-pandemi. Kita membutuhkan laba tertinggi sepanjang sejarah buat ASDP. Nah kemudian tahun 2022 ini kan skalanya sudah mendekati normal. Terus kita juga sudah punya alat baru, cara bekerja baru yang lebih efisien. Maksudnya kira-kira laba tahun ini bisa mendekati hampir dua kali empat. Dari 2021. Dari 2021 yang sudah tertinggi. Tak hanya mengelola penyeberangan, ASDP juga menggarap bisnis properti untuk tujuan wisata, kembangkan ekonomi daerah. Yang tengah digarap adalah Bakao Heni Harbour City, derancang untuk kota baru terletak di Provinsi Lampung, tepat di depan dermaga penyeberangan masuk ke Pulau Sumatra. Tahap awal proyek Taman Budaya Menara Sigen, termasuk masjid dan area komunitas juga UMKM. Proyek ini diperkirakan rampung dan bisa digunakan pada Lebaran 2023. Tantangan bagi PT. ASDP mengelola penyeberangan di seluruh Indonesia dan juga punya banyak aset yang bisa dikembangkan untuk menjadi sumber pendapatan adalah bagaimana mendorong budaya agar konsumer atau customer pelanggan itu bisa melakukan proses digitalisasi secara penuh. Nah ini yang peratangan terbesar dan tentu saja bagaimana menghidupkan kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan-pelabuhan itu sendiri. Buni Lubis dari IDN Times melaporkan dari penyeberangan antara Lampung ke Merak. Terima kasih telah menonton!